Seorang nelayan terdampar di desa Saponda Laut, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Berdasarkan video 31 detik diterima tribunyussultra.com, selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024, terlihat nelayan menggunakan perahu sudah kemasukan air mencoba menyelamatkan diri dari amukan gelombang. Nelayan tersebut terlihat berpegangan pada seutas tali sembari beberapa warga mencoba menolongnya dengan cara ditarik. Nelayan terdampar di Saponda Laut, dengan kondisi perahu sudah tenggelam kasihan, ujar perekam video 31 detik tersebut. Si perekam video mengatakan nelayan tersebut menaiki perahu yang masih sempat mengapung meski sudah dimasuki air. Sejumlah warga pun sedang mencoba mengevakuasi nelayan tersebut ke darat, tepatnya ke desa Bokori, Kecamatan Soropia. Bagi yang punya keluarga, yang pergi melaut belum pulang sampai sekarang, tolong hubungi kami, kata perekam video. Sementara itu, Kapol Seksoropia, Ibda Muhammad Arifin mengatakan video 31 detik nelayan terdampar dengan perahu posisi tenggelam ternyata cuma konten. Saya sudah telusuri, orang cuma main-main dan sengaja direkam, untuk kebutuhan konten, ujarnya saat dikonfirmasi tribunnewsultra.com, selasa malam. Muhammad Arifin mengatakan video tersebut direkam oleh kakak beradik di bagian desa Bokori, tepatnya di dekat Tambak Ikan. Ini orang sengaja adik kakak tersebut, mereka cuma mau buat konten, jelas Kapol Seksoropia. Bumas Basarnas Kendari, Wahyudi yang dikonfirmasi tribunnewsultra.com soal peristiwa tersebut belum memberikan jawaban. Bagi yang masih mengapung, sekarang kami tondak ke darat ini, ke desa Pemata Raya, desa Bokori. Bagi yang punya keluarga yang merasa pergi melaut beruntulan sampai sekarang, tolong hubungi kami. John Law Tribun X Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!